collab sama cewe cantik bro iya kenapa bro? kenapa cewe cantik gitu lo pilih-pilih? mau tau alasannya? mudah sekali mudah sekali karena kalo gue bikin nama cowok pernah ya? eh ga langsung hahahahahha ga langsung yo what's up guys welcome back with me johan dan gue udah ngasih bareng dengan Reza Sada yeay Reza Sada dan gue invite buat J Talks yang kedua jadi J Talks ini bro gue akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang menurut gue adalah inspiratif wih dee masih berarti lo inspiratif ya? inspiratif hahahahahha oke amin aja deh jadi Reza masih banyak yang tau lah Reza Sada ini ya kan? pasti banyak yang tau juga youtuber ya kan? lo sibuk apanya buat kalian bro? sekarang ya masih sibuk nge-youtube lah sehari-hari berarti nge-youtube terus tuh? kira-kira seperti itu kalo misalnya ga nge-youtube ya misalnya cari-cari ide gitu lah intinya tetep buat di youtube lah oke cari ide, cari inspirasi ide setiap instagram lo aktif ga? instagram ga begitu aktif sih ya cuma buat terus lo lebih suka foto ya eh video ya video dong iya terus lo ceritain dong awalnya lo gimana bisa menjadi seorang youtuber gitu hmm jadi awalnya tuh ga sengaja sih awalnya bener-bener ga ada niat lah buat jadi youtuber atau gimana teman aku awalnya bikin video kan itu sama LDP tuh LDP? ya SD Production ya 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 udah kita makan jengkol di warung komplek aja ya kok makan jengkol sih? aku kan ga suka aku bet banget sih nanti katanya terserlah apa arti kamu ini? ikutin aku lagi iya deh aduh tegas banget sih iya gue ngos deh awalnya juga ga ada niat itu berarti LDP itu temen-temen lo semua tuh? iya awalnya iya temen-temen temen-temen semua iya temen-temen dari mana ceritanya panjang hmm ya awalnya dari situ awalnya dari situ dan terus aku jernya eh jangan aku dong ga enak bro gue lo kayak coba coba aku ah duli gue yaudah uang aja deh yaudah 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 jadi ga konsen gue jadi iya tadi lanjut LDP temen-temen lo iya temen-temen gue awalnya gimana gitu ya itu karena itu kan temen-temen semua jadi ya secara ga langsung diajak gitu loh awalnya sih agak aneh sih jujur aneh banget soalnya dulu di Indonesia jarang banget ada youtuber ya lo LDP itu berarti waktu mulai tahun drop ya? lupa gak lah ya 2011an kan tapi iya belasan kok 45 tahun ya berarti kurang lebih 5 tahun ya anggap aja dan waktu itu youtube belum begitu naik ya? belum belum ada youtuber dikit banget deh kayak cuman bisa di tune ngejarin deh pokoknya oke 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 dan ga kayak sekarang sekarang kan banyak banget iya dan lo dari dulu dari awal itu memang sketsa comedy awalnya sih iya tapi jujur ya waktu awal-awalnya itu ya kan tadi kan youtuber masih dikit tuh awal-awal itu bikin video tuh malu banget oh serius kayak ini kayak ini anak-anak kampus buat tugas gitu ya kayak gini loh orang-orang tuh pandangannya beda kayak lo ngapain tuh bikin-bikin begitu itu beda kan kalo sekarang wih keren nih mau jadi youtuber coba kalo dulu orang-orang pasti nganggepnya lo ngapain sih bikin-bikin kayak gitu gitu loh sekarang lo masuk ke pesawat bahwa nge-vlog gitu kayaknya biasa aja ya iya udah biasa sekarang oh ini youtuber kalo dulu liat ini orang ngapain sih kayak gitu loh kayak pandangan orang itu dulu tuh begitu loh jadi ga gampang di mentalnya kalo dulu tuh mentalnya tuh mentalnya tuh susah banget disitu apalagi kan banyak shootnya di tempat-tempat umum kayak cafe gitu-gitu lah kalo ditanyain itu bikin video apaan ya? ya gitu deh menjelasinnya tuh susah iya tapi sekarang terbayar pas sekarang menjadi gak tau kalo mau gua kayaknya sketsa-sketsa tuh jarang ya sekarang? kayaknya LDP doang tuh? sketsa dulu waktu awal-awal tuh kalo ga salah banyak kan yang bikin sketsa banyak dulu banyak sketsa kan? iya sekarang kayaknya cuma lo pribadi juga buat kan di Reza Sada dia punya YouTube juga Reza Sada dia juga sketsa semua isinya kan? di channel gua juga sketsa iya juga iya kayaknya gak ada deh guys gak tau deh kalo ada yang bikin sketsa kalian tulis komen bawah aja deh sekarang tuh lebih banyak yang vlog ya? nge-vlog daily vlog iya banyakan yang vlog deh kalo ga salah kalo ga ngobrol-ngobrol kayak kita ngobrol-ngobrol simple iya ngobrol-ngobrol kalo sketsa kan lo butuh save butuh waktu butuh editingnya panjang lain sebagainya gitu kenapa lo memilih jalur sketsa komedi termasuk lo di YouTube channel lo sendiri pribadi lu bikinnya sketsa juga gitu kenapa? nah ini ceritanya agak panjang jujur aja ya tapi ini jujur terang-terangan aja ya gua tuh sebenernya dulu mainnya musik tapi sorry bentar dia jago banget musik lo coba follow instagram media Reza Sada Reza FS IGnya Reza FS jago bisa tapping segala iya gua dulu gitu main musik kan background lo berarti ini ya musik iKJ bukan adalah suatu kampus swasta di UPH oke supaya kuliahnya musik nah awalnya gua tuh channel gua sendiri tuh gua pengen bikinnya buat musik kayak cover-cover gitu loh ya awalnya sih boleh lah lumayan lah tapi ini lumayan menyakitkan sih buat gua menyakitkan banget viewersnya dikit viewersnya sih oke ya tapi bener gak sebanyak kalo gua bikin komedi sketch komedi tapi yang bikin sakit hati itu ya gua mainnya itu dikira acting itu loh sakit hatinya tuh luar biasa karena lu kan nyetel lagu terus lu ikutin kan itu ada yang backing tracknya gua bikin sendiri gua bikin sendiri gua bener bener bikin dari bener bener dari kosongan gitu dikira wah ini mainnya acting ya sama kayak gini bro misalnya kalo gua foto misalnya topless terus wah itu si speknya gambar atau makeup ya iya 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 kesati bro iya 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 kayak gitu kayaknya gua jadi agak males sih sebenernya kayaknya gua harusnya kalo saya dengerin omongan orang tapi dengan berjalannya waktu udah berkurang sih tapi kalo bikin musik itu effortnya tuh lumayan gede gitu iya iya harus di recording dulu recording lagi terus juga ya aransemen gitu lah contohnya kita bikin backing tracknya gitu kalo buat main musik kan lumayan lama nah itu akhirnya aku memutuskan bikinnya sketch komedi tapi sketch komedi juga prosesnya juga gak gampang juga gitu cuman karena penontonnya suka yaudah aku bikinnya itu kalo musik gak bisa dapet adsense jadi udah gak bisa dapet adsense gak bisa dapet adsense terus tercari duit dari youtube iya lu sekarang ada berapa ratus ribu lu? 200 ribuan 200 ribuan luar biasa jauh dari gue lama itu gak naik-naik apa? gak naik-naik ada saat ya bro tapi lu harus itu gede bro subscribersnya iya kalian subscribe dong guys iya subscribe doang subscribe kesini juga kalo lu suka-suka melihat cewek cantik subscribe karena aku sering collab sama cewek cantik bro iya kenapa bro? kenapa cewek cantik gitu lo pilih-pilih? iya mereka parana yeay ayy 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 parana oh iya iya oke kayak kalo temen gue ngomong gue kan temen-temennya dia nonton tuh yang temen-temennya dia gue gak kenal katanya kalo ngeliat channel gue kayak ngeliatnya enak gitu katanya cewek-ceweknya cantik-cantik semua that's why gapapa lu selalu ajaknya invite iya gitu loh kenapa ajaknya cewek yaudahlah karena dikenalnya seperti itu ya sudahlah oke tapi pertanyaan gue kenapa lu jomblo-jomblo sekarang? waduh susah no comment hmm no comment hehehe terus lu suka hmm 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 itu kenapa? kebiasaan atau emang misalnya buat karakter lu? itu bukan buat karakter ya tapi memang aslinya kayak begitu emang dari sebelum disoiting emang kayak gitu? dari dari fashion kayaknya udah gitu deh hmm hmm itu tuh gue lucu loh simple gitu loh kalo lu misalnya ditanya mau iya apa engga kadang gue jawabnya hmm misalkan kadang kalo tanya kan gue kayak hmm 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 gini misalnya kalo ditanya iya apa engga kan gue cuma jawab hmm terus kalo dia bilang loh kok begini? loh kan tadi bilang iya? engga gue cuma jawab hembo ga berarti iya ga berarti iya iya terus kadang jujur males ngomong males ngomong yaudah biar cepet aja dia hmm alright so menurut lu bro per youtubean itu bisa menghasilkan uang dan bisa untuk hidup ga sih kalo menurut lu gitu? karena sekarang kan banyak banget nih yang yang viewers juga yang pengen banget niat-niat youtuber-youtubers kayak wah aku pengen kayaknya kerjanya enak bikin video suka-suka terus dapet duit dapet adsense dan sebagainya menurut lu gimana? bisa dong karena gue sekarang juga kerjanya cuma youtube doang youtube doang kan maksudnya gue yang subscribernya 200 ribuan bisa hidup ya? iya bisa hidup gitu loh jujur gue baru bisa hidup dari youtube itu waktu subscribernya berapa ya? 100 ribuan ya? 100 ribuan berarti gue belum bisa hidup ya? ini hidup! ini! maksudnya gimana ya ngomongnya? Maksudnya banyak income-nya lah, banyak brand-brand dateng masuk ke tempat lo Kalo income buat hidupnya itu ya maksudnya stabil Waktu udah mau memutuskan full time youtube tuh pas aku Bahkan sebelum 100 ribu juga pulang ribu deh udah oke kok Tergantung sebenernya ini juga tergantung biaya hidup kalian juga tau Iya sih, lifestyle ya lifestyle Iya lifestylenya kalo misalnya begitu ya begitu gitu ya, ribet ini kalo lah So, menurut lo dengan adanya orang yang pengen bercita-cita jadi youtuber, menurut lo salah atau nggak? Nggak salah sih sebenernya Cuman ini, soalnya waktu kalo kita tanya di tahun beberapa tahun yang lalu Itu tuh aneh banget, kayak seperti awal-awal yang gue cerita tadi Kan orang-orang kayak menganggap, lu ngapain sih bikin begitu gitu Gue nggak tau kalo di saat ini kan videonya bisa ditonton tahun kapan aja ya Nah kalo di tahun ini sih sangat nggak aneh sih oke banget Tapi kalo lo liat mungkin nanti tahun-tahun ke depan kan kita nggak tau Seperti apa sosial media nantinya Ya nggak bisa dijawab tapi untuk saat ini oke gitu Saat ini bisa gitu ya Dan di beberapa tahun sebelumnya sih aneh Jujur aja Tapi juga lo kan dulu bikin youtube yang sama LDP itu juga kan seperti hobi kan Iya Tujuan lo mencari uang kan Iya loh bener 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 Lo mencari uang karena sekarang yang orang-orang lama nih udah punya subscriber banyak Udah sukses dan youtube dipandang Akhirnya mereka bisa dapat banyak uang, brand-brand juga larinya promosinya ke youtuber-youtuber Akhirnya banyak orang mencet-cetakan gue menjadi youtube Nah ini menurut gue agak salah sih karena apa Karena sebetulnya orang-orang youtuber sekarang yang enak-enak Itu kalo lo flashback lo tanya mereka salah satu Gue yakin pasti mereka tujuannya bukan cari duit Iya loh gue baru Tujuan mereka adalah gue suka sharing, gue suka ini passion gue Gue pengen menyalurkan hobi gue Kalo itu orang yang idealis adalah Ya gue bisa berkarya tanpa ada yang larang-larang gue sih Ya bener 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 Gue baru teringat itu serius Iya kaya gitu jadi kalo menurut gue orang-orang yang kenapa gue yang jawab ya lo aja Tapi bener bener gue Gue saking udah youtube gitu Kayak udah youtube agak lama gue udah lupa gitu Kayak intinya ya nge-share hal-hal yang kita suka gitu Bener ya Jadi ga ada batasan kalo dimana mereka ada batasannya gimana gitu Ya TV kan susah tuh Makanya sekarang hati-hati juga pada bikin youtube juga Mereka bisa lebih ngomong bisa suka hati mereka gitu Iya ya kaya mengeluarkan pendapat apa adanya gitu lah Jadi jangan dijadikan provisi gue harus jadi youtuber gitu Kalo sekarang mah kaya lo youtuber emang lo prosesnya udah lama bro Udah jadi sekarang Ya amin lah Terus menurut lo pandangan ke depan nih youtube gimana bro? Kira-kira kaya 5 tahun 10 tahun lagi Menurut lo pribadi deh? Menurut gue sih masih bakal berkembang Dan makin banyak banget kontennya sih Apalagi di Indonesia banyak banget kan Itu marketnya Baik sekarang kata hal lintar nomor 1 di Asia Tenggara bro 20 juta bro gokil Dan penduduk Indonesia tuh banyak Jadi bikin konten apapun pasti ada peminatnya Pasti ada pasarnya ya? Iya ada peminatnya lah pasti Jadi kalo mau bikin apapun sesuai kesukaan kalian Right Pasti aman lah Coba-coba dulu lah intinya Coba-coba dulu cari kesukaan kalian dimana Nah dicari jalan tengahnya yang subscriber kalian suka sama yang kalian suka Oke jadi kalo buat juga yang baru-baru buat youtube nih bro Tips dari lo tips memulai atau membuat youtube tuh gimana prosesnya nih? Nah ini juga ada bedanya Kalo dulu, smartphone dulu ga senanggi sekarang Ya sekarang kalo nge-vlog misalnya nge-vlog atau bikin video komedi pake hp aja juga udah oke gitu loh Cuma masalahnya paling di keberanian bikin ya Oke Nah ini tuh sama masalahnya kaya dulu gitu Kalo awal-awal kita mulai pasti diceng-in sama temen-temen Atau orang-orang terdekat Walaupun niatnya mereka bercanda gitu Tapi kadang kan kalo gak pedih jadi malu gitu Yang penting keberanian Jadi kaya misalnya kalian diceng-in gini Cie Cie mau jadi youtuber ya Cie Ya gitu kita ngebelin tau Iya kan ngebelin banget Iya kan? Kalo vlog ke jalan-jalan ke mall gitu ya memang malu pasti Iya sih Aku sarankan awal-awal jangan yang daddy vlognya begitu ya Tapi kadang ada yang malu ngomong depan kamera lu Ya susah Dulu gue juga gitu Sekarang lu mah jadi lancar banget ya Dulu gue juga malu ngomong depan kamera Setius. Malu banget tapi itu proses sih, memang harus begitu kalau nggak ya itu lumayan lama lah prosesnya bro, suka duka jadi youtuber bro? dukanya apa bro? sukanya dulu ya pokoknya duka lu banyak banget ya sukanya apa ya? lebih banyak sukanya sih dukanya hampir nggak ada dukanya hampir nggak ada ya? iya, sukanya karena bisa mengerjakan apa ya, hal yang gua suka dulu kan sebenernya gua pengennya main musik nih pokoknya intinya sama, menghibur orang kan gua bikin video youtube juga intinya sama gua main musik buat menghibur orang buat video youtube juga buat menghibur orang intinya ya jadi suka aja gitu sesuai cita-cita awal gua walaupun lewat jalur yang berbeda jalur beda, tapi lu udah belajar musik musik lu nggak gunakan, skill lu bagus gimana bro? sayang banget gapapa lah mungkin suatu saat nanti suatu saat nanti lu lu pengen liat dia cover musik nggak di youtubenya? youtube lu pernah cover musik ya sih? pernah, di awal-awal gua bikin cover musik eh di beberapa video awal-awal ya? video pertama bahkan cover gua cover? video pertama gua nah coba lu bisa cek juga youtube-nya Reza awal-awal tuh tentang musik gitu kalo emang lu suka, mood lu keren lu coba comment aja aduh buat lagi dong buat lagi kalo makin banyak yang komen-komen lu pengen musik lu pasti akan bikin ya bro pasti bikin? alright bro ya pasti so thank you so much lu sudah datang dan ini salah satu youtuber yang kalo menurut gua sukses juga ya kan dengan image-nya image-nya kalo lu di LP dikenal emang? eon deh eon terus dengan hmm-nya itu alhamma aslinya juga emang gitu gitu loh biasa bro okay so thank you so much jangan lupa subscribe di youtubenya Reza Fata hey instagram lu? at Reza Fs at Reza Fs at Reza Fs okay so thank you so much for watching always be careful guys thank you jetfish